Goho Chong Leong Jilid 16. Baiklah, aku toh tidak bisa masuk dengan paksa, ia kata akhirnya. Tapi ini bingkisan aku tidak bisa bawa pulang lagi. Tolong kasih tau Shio Chia supaya ia jangan curige aku, hari ini aku datang dengan maksud baik, sedikitpun aku tak kandung maksud lain. Tanda petik. Dua budak lainnya tertawa. Lo Tai Tai, harap kau tidak mengucap demikian, mereka memohon. Kalau bingkisan ini kau tidak niat bawa pulang, baiklah, kita berlaku lancang akan mewakilkan Tai Tai dan Shio Chia menerimanya. Siwi yang lirik dua budak itu, ia kedipi mata. Terima kasih, Tai Tai, kata ia. Siang Moai tidak berdaya, terpaksa ia berlalu. Aku tidak nyana bahwa aku datang dengan sia-sia, ia kata, dengan suara menyesal. Kedua budak mengantar sampai di luar pintu. Menyesal, Tai Tai, kata mereka dengan hormat. Kalau nanti Shio Chia sudah sembuh, tentu ia akan kunjungi Tai Tai. Nona tukang dangsu itu tidak kata apa-apa, ia ngeloyor terus. Kereta masih belum pergi dan kusirnya sudah lantas siap dengan bangku injakan untuk naik kereta. Lo Tai Tai, terima kasih kata kedua bujang, dari tanggal lorak. Kasih tau Shio Chia, lain hari aku akan datang pula, kata nyonya Tai Po dengan terpaksa. Ia hampiri keretanya, sambil tunduk, ia naik dan masuk ke dalam keretanya itu. Di sebelah selatan, tidak jauh dari kereta, ada berdiri satu orang muda, yang tubuhnya kekar dan romanya cakap, usianya baru dua puluh lebih. Ia ada pakai baju hijau yang terkerbong mantel hitam, kopiahnya yang kecil ada di gariskan emas. Ia berpakaian mewah, tetapi tampangnya mirip sedikit dengan satu bangsat. Sebab dengan matanya yang tajam, dia terus awasinyonya lo Tai Po itu, dari rambutnya sampai sepatunya. Menampak demikian, Siang Moai jadi mendeluh, hingga dari antara jendela kereta, ia kata, Metu Kelinci, kau awasi apa? Apakah kau belum pernah lihat matuamu? Tanda petik. Terang itu anak muda dengar cacian tersebut tetapi ia diam saja. Lekas kata Siang Moai kemudian seraya ia cepat turunkan tenda kereta. Di luar dugaan, itu anak muda mengikuti, malah ia tanya kusir, katanya, Enso di dalam keretamu itu orang siapa? Tanda petik. Siang Moai nongol dari jendela keretanya. Binatang ia menegur, apa perlunya kau tanya aku punya si. Binatang, kau buta. Baru sekarang pemuda itu menyahuti, kelihatannya ia gusar. Nyonya, jangan kau mendamperat orang ia menegur. Loh ia tanyakan tentangkah sebab ia hargakan padamu, karena ia suka padamu. Tanda petik. Siang Moai gusar, sampai ia mendamperat. Telur busuk ia perintah kusir segera berhentikan kereta. Pemuda itu tertawa dingin, rupanya ia mengutuk, tetapi karena ia sudah lantas ngeloyor pergi, tidak kedengaran apa yang ia bilang. Justru di itu waktu, dari kejauhan Lotai Polari menghampirkan, ia lihat bagaimana istrinya minta cambuk dari si kusir, rupanya cambuk itu hendak dipakai menghajar pemuda yang dipandang ceriwis itu. Ada apa, ha tanya ini suami. Itu orang, itu binatang, berani permainkan aku sahut siang Moai seraya menudin kejurusan si anak muda. Ia berani tanya aku ada orang siapa. Apakah itu tidak menjemukan? Taipo menoleh kejurusan anak muda itu siapa ia melainkan bisa lihat bebokongnya. Barangkali dia ada seorang eh dan berkata si tukang kereta, sembari tertawa. Loh ya ya, tai tai, baiklah jangan ladeni dia itu. Taipo tidak jawab si kusir, ia hanya awasi istrinya. Apakah dapat bertemu Giyok Syo Chia? Ia tanya. Anak perempuannya, almarhum Cho Akiu geleng kepala. Tidak, menyahut ini istri. Giyok Tai Tai dan Syo Chia sakit, hingga mereka tidak bisa terima tetamu. Aku pun mesti membujuki dulu, baru bujang-bujangnya mau terima bingkisan kita. Aku ketemukan si binatang itu dari depan pekarangannya gedung teotok. Tanda petik. Taipo menghibur istrinya itu dan perintah kusir lekas jalankan keretanya, kemudian ia sendiri, dengan mendongkol, pergi susul orang yang dikatakan ceriwis itu. Ketika ia sampai di depan kolau, ia dapat menyandak. Di sana ada satu orang di muka siapa adat anda bekas dua bacokan golok, ia sedang pegangi lesnya dua ekor kuda, yang satu ada seekor dengan bulu merah sepah. Itu waktu si anak muda sudah sambuti cambuk dan baru saja loncat naik atas kuda yang bagus itu, kudanya terus diputar balik. Sahabat, tunggu dulu, jangan lari Taipo menegur seraya menghampirkan. Tadi kau tanya apa pada isteriku? Pemuda itu bersenyum. Aku tanya ia karena aku lihat baik kepala maupun kakinya tidak sedap untuk dilihat. Ia menyaut. Bukan main mendongkolnya Taipo, sampai ia tepuk-tepuk dada. Binatang, buka matamu, ia membentak. Kalau datang ke pakli ia, kau mesti buka mata. Mustahil kau berani permainkan istrinya Ito Lian Hoa Lojieya. Tanda petik. Habis kata begitu, ia loncat, dengan maksud menjamret si anak muda, guna digusur turun. Apa mau, ia tak berhasil dengan niatannya itu, sebab si anak muda telah mendahului kasih kudanya berloncat ke depan. Pengiringnya itu anak muda pun sudah lantas loncat naik atas kudanya, yang terus dikasih lari, tetapi sembari lewat di sampingnya Taipo, ia ayun cambuknya, yang justru mengenai belakang lehernya si setangkai bunga teratai. Tidak kepala gusarnya orang Shiloh ini, ia segera mencaci, ia lompat akan mengejar, tetapi itu dua orang telah larikan kudanya sambil tertawa berkah-kakan. Mereka menuju ke arah selatan. Taipo hendak belai istrinya, ia hendak lindungi muka terangnya, siapa tahu, kesudahannya ia kena dipermainkan. Binatang demikian suaranya yang nyaring. Tidak nanti kau mampu lari keluar dari Pak Hia. Jikalau aku tidak dapat cari sarangmu dan tempur padamu, tayamu bukannya Ito Lian Hoa. Selama itu, beberapa orang telah datang menghampirkan, beberapa lagi sedang mendatang, hingga mereka merupakan rombongan kecil. Berdiri di antara mereka, Taipo perkenalkan diri seraya tepuk-tepuk dada pula. Tiba-tiba seorang raba lengan suaminya si tukang dangsu. Loh jiyaya, ini ada satu keledai kecil, aku suka kasih pinjam padamu buat pergi kejar itu dua orang, ia kata. Taipo menoleh, ia lantas kenali orang itu, ialah Hoa Petukiu, seorang tukang luntang lantung. Baik, marilah ia menyaut. Chukiu kini, akan tuntun keledainya. Asal aku bisa candak mereka, tentu aku tidak akan mengasih ampun kata Taipo dengan sengit. Selama ini, berhubung dengan tahun baru, aku tidak ingin lakukan suatu apa, tetapi sekarang ada lain. Aku bukan mau bikin perhitungan pada mereka, yang utama ialah aku hendak urus perkara lama. Chuan Chuan Toh ingat perkaranya Pegan Holiye, bukan? Dia adalah aku yang sinkirkan. Tapi di sebelah dia masih ada si rase kecil, yang masih sembunyi di kota ini, maka aku mesti bekuk dia untuk dipertontonkan kepada Chuan Chuan beramai, untuk lihat, bagaimana macamnya kemudian ia tambahkan, dengan perlahan. Coba aku tidak pandang-pandang pada Giyok Cengtong, tentulah aku sudah bikin urusan menjadi ramai. Tanda petik. Mendengar Giyok teotok di bawah-bawah, beberapa orang segera undurkan diri, karena mereka khawatir kerembet-rembet, sedang beberapa orang lagi, lantas kedipi mata pada orang yang sedang gusar ini. Loh, ya, ya, hati-hatilah sedikit kalau bicara di jalan besar, seorang berbisik. Bila terjadi sesuatu, sungguh tidak enak. Tanda petik. Tetapi Taipo bersenyum, ia manggut-manggut. Tidak apa, ia kata. Dengan Giyok Tai Jin aku ada bersahabat, tadipun aku ada mengirim bingkisan dan ia telah terima dengan baik. Tanda petik. Itu waktu Tukiu datang dengan keledainya, sambil serahkan tali les, ia kata dengan perlahan, Jiyaya, baru saja aku dengar orang bilang, pemuda itu sudah beberapa hari ini suka mundar-mandir di depan gedung Giyok Teotok dan pengiringnya, dengan memegangi kuda mereka, selalu menunggu di sebelah sana. Rupanya dia sedang tunggu salah satu orangnya Teotok, atau ia memang ada punya hubungan dengan Pegan Holie. Tanda petik. Taipo goyangi tangan, akan mencegah orang bicara lebih jauh. Saudaraku, tolongkah simpan rahasia, ia bilang. Jikalau aku tidak ketahui itu, tidak nanti sekarang aku mau berurusan pada mereka. Nah, sampai ketemu. Ia loncat naik ke atas keledai, ia kasih hormat pada orang banyak, lantas binatang itu ia kasih lari. Sementara itu, kedua penunggang kuda sudah pergi jauh, meski ia mau, dengan keledai, Taipo tidak bakal dapat. Menyandai ia memang tidak niat mengubar, ia cuma pilihatkan aksi. Maka itu, ia terus menuju ke Chauan Hin Piao Tiam di Bue E Cieke. Tatkala itu Sing Chiyoyo Kiantong tidak ada di Piao Tiam, ia kebetulan pulang ke Yan Keng, dari itu Taipo cuma ketemui Siapai, Fang Kiu, Li Seng, Khao Yang dan Nio Chit, itu sahabat yang duluan telah mendapat luka dan sampai itu waktu masih belum sembuh betul. Dengan mereka itu ia bicara tentang si anak muda ceriwis. Ia berumur 26 atau 27 tahun, ia terangkan, tubuhnya hampir berimbang sama Ngo Jiao Eng Santo Ako, cuma sedikit lebih bagus potongannya dan dibanding dengan kita, ia ada jauh terlebih cakep, sedang kumisnya ada tercukur licin sekali. Tadi ia ada memakai baju merah dengan mantel hitam, kopiahnya kecil, pinggirannya di garis emas. Rupanya ia sengaja dandan dengan mewah. Menarik adalah kudanya bulu merah sepepa, itu ada kuda dari ILE, yang di sini jarang ada, rupanya ia datang dari lain tempat. Lagu suaranya mirip dengan lagu suara orang Ho'alam. Apakah di antara saudara-saudara ada yang pernah lihat anak muda itu, di Piau Tiam atau di rumah penginapan? Siapet beramai memikir, tetapi kemudian semuanya geleng kepala. Kita tak ingat, mereka jawab. Aku rasa tidak sukar untuk cari orang itu menurut pengunjukannya Loh Jiyaya, kata K.H.O. Yong. Di sini tidak ada orang yang pakai kopiah kecil seperti dia punya itu. Tanda petik. Orang semacam dia tak bisa tak memain di rumah-rumah pelesiran, Li Seng bilang. Sebentar malam kita baik pergi ke Pai H.O. O. Tong, barangkali di sana kita bisa ketemukan padanya, cuma agar kita tidak keliru kenali orang, baik Jiyaya minta cuti sedikitnya dua hari dari Enso. Supaya setiap malam kau bisa ikut kita pergi mencari. Secara begini, Enso tentu tidak akan tegur kau. Tanda petik. Loh Taipo tertawa, ia tidak gusar yang orang telah gode ia. Baiklah, ia kata. Sekarang aku mau pulang, akan minta cuti dari istriku. Ini perlu, supaya aku bisa leluasa bergerak. Aku ingin berdiam sampai lima malam di kota selatan. Sebelum dapat tahu hal ihwanya itu orang, aku tak puas. Meski ia kata begitu, Taipo lantas berangkat, ia tidak langsung pulang, hanya ia pergi ke kota timur, barat dan utara, akan dengar-dengar dahulu di antara lain-lain sahabatnya lagi. Malamnya, setelah Dandan, baru ia kembali ke kota selatan di mana ia ketemukan Li Seng semua, akan bersama-sama pergi ke Pai H.O. Tong. Jalan yang disebutkan itu ada jalan paling terkenal untuk rumah-rumah pelesiannya, tetapi di antaranya, yang paling tersohor adalah Pohopan di Hongkitoa, ialah tempat di mana beberapa tahun dahulu B.O.U.P.Suka pesiar, karena di situ si anak muda telah berkenalan dengan Cui Siam Almarhum. Yang lainnya lagi, yang terkenal juga, ada Kim Hang Pan, Giyok Hyang Pan, Ang Lini Ih dan Kiai Bong Lo. Di dalam situ biasa ada dikerem nona-nona elok dan manis, yang pandai menyanyi dan melayani tetamu, hingga di situ pun biasa berkumpul hartawan-hartawan atau saudagar-saudagar yang gemar pelesiran. Di zaman Ceng Tiau, semua orang berpangkat dilarang pelesiran di rumah-rumah hina, tetapi larangan ini tak dihiraukan terutama oleh mereka yang pangkatnya rendahan tetapi uangnya banyak. Taipo beramai tidak sukar akan cari si anak muda yang dikatakan ceriwis itu. Nyata sudah sejak beberapa hari, ia itu telah menjadi pemuda yang terkenal di rumah-rumah pelesiran di mana ia suka keluar masuk, uangnya nampaknya banyak, tapi meski demikian, jarang ia berdiam lama di sebuah rumah, ia melainkan omong sedikit dengan si nona atau nona-nona manis, lantas ia pergi pula. Kelakuannya ada aneh, kendati benar ia rayal mengodol saku. Ia kadang-kadang tak mau kenal nona-nona dengan siapa ia pernah bersenda gurau, ia suka berlaku kasar pada jongos-jongos, dan semua orang tak ada yang mampu tempel padanya. Ia tidak pilih tempat, ia suka masuk di rumah-rumah pelesiran kelas 1, ia pun sering tertampak di rumah-rumah kelas rendahan. Maka umumnya orang pandang ia ada orang luar biasa. Taipo beramai berpura-pura menjadi pemogoran, di malam pertama mereka sudah lantas dapat dengar hal seorang luar biasa itu, apabila mereka mencari terus, di malam kedua mereka berhasil menemuinya, di Yan Ciehao Otong, di rumah pelesiran Kiai Bonglo. Itu Lian Hoa sendiri yang lihat pemuda itu masuk ke dalam rumah pelesiran itu, lantas ia ajak Li Seng, Siepet dan Fang Kiu, turut masuk. Tiga piausu itu gemar pelesiran, tetapi tidak di rumah-rumah, pelesiran kelas 1, sekarang Taipo ajak mereka masuk Kiai Bonglo, Lauteng dari impian sedap. Maka begitu bertindak masuk, mereka sudah lantas jadi kagum. Semua perhiasan ada baru dan bagus, di kiri dan kanan, tengloleng menggenklang seperti siang, di muka pintu pekarangan ada berkumpul kereta dan joli-joli besar dan indah, orang-orang yang keluar masuk semua mentereng pakaiannya, semua terdiri dari sutra. Sebaliknya mereka berempat, kecuali Taipo sendiri, dan dan biasa saja, malah dengan pakaian ringkas, kancingnya tidak ada, baju melainkan diikat dengan tali, sebab mereka bersiap untuk berkelahi. Yang paling lucu ada Fang Kiyu, yang kepalanya dicukur licin mengkilap, sampai laler bisa terpeleset apabila kepalanya itu dimentluki, di tengah batok kepalanya ada kuncir yang kecil, yang benang merahnya bagian ujungnya, diikatkan satu tangkliye kecil. Ia tidak suruh untuk masuk di Kiai Bonglau, tetapi ia toh bertindak masuk, karena Taipo betot ya. Jangan takut, jangan malu-malu, Taipo bilang. Kita kaum kangkau, kemana saja kita telah pergikan. Mustahil kita takut masuk di tempat pelesiran ini di mana uang yang paling utama. Bukannya begitu, kata Li Seng, yang jengah sendirinya, tapi kita malu dengan dandanan kita ini. Tanda petik. Jangan peduli Taipo mendesak. Kita toh ada punya uang. Laganya kita datang untuk urus perkara. Kalau tungkulan tunggu kasalin pakaian, si penjahat niscaya keburu-kabur. Demikian, mereka bertindak masuk. Jongos-jongos heran mengawasi beberapa tetamu mereka yang istimewa ini, tetapi kapan mereka dengar lop Taipo bahwa mereka datang untuk urus perkara, mereka jadi berkhawatir, hingga mereka urung akan memandang tak mata pada mereka itu. Taipo sudah lantas ambil tindakan. Ia minta si Epet menjaga di pertengahan dalam untuk melihat ke segala jurusan. Kemudian ia pilih satu nona, Chun Eng namanya, untuk temani ia. Ia masuk ke dalam bersama si nona, dengan ajak Li Seng dan Fang Kiu. Kamarnya Chun Eng ada indah dan lengkap sempurna, pembaringannya terbuat dari kayu putih yang wangi dan kaca hiasnya terang berkilau, sampai Fang Kiu malu akan memandang ke kaca di mana ia telah lihat kepalanya yang kelimis dan kuncirnya yang mungil. Chun Eng ada satu nona yang elok dan manis, ia nampaknya tidak bertingkah, meskipun gerak-geriknya menyatakan ia sebagai satu syocia. Ia menyuguhkan teh dan Hun Chue, sampai Li Seng dan Fang Kiu duduk dengan hati tidak tenteram. Melainkan taipo yang ada tabah, sikapnya tak berubah. Nona Chun Eng, ia kata seraya hirup tehnya, barusan aku lihat ada masuk satu pemuda dengan kopiahnya di garis semas, apa kau tahu, ia masuk ke kamar mana? Nona yang kecantikannya itu bercahaya di bawah sinarnya api menunjuk ke atas lauteng. Ia ada tetamunya Nchie Sogou di atas lauteng sana, ia menyaut. Ia ada seorang silu. Menurut Nchie Sogou, yang bersaudara angkat dengan aku, tetamu itu merogoh saku dengan tak pakai papan hitung lagi, cuma kedatangannya tak tentu dan peluakaan sekali, umpama ia sudah datang sekali, lain kali ia datang pula, ia tidak ingat atau kenali pula Nona kenalannya. Tanda petik. Taipo melirik pada Li Seng. Ingat, ia ada orang silu, ia pesan itu kawan. Sekarang duduk saja di sini, aku hendak keluar sebentar. Fang Kiu tidak bawa uang kecuali Tang Chie pada benang rambutnya, ia khawatir nanti pegang buntut moong, maka begitu Taipo bertindak, ia berbangkit untuk jadi bayangannya kawan itu. Taipo lihat sikapnya sahabat ini, ia mengawasi dengan meti memain. Elo Oh Hiu, kau hendak bikin apa ia menegur, jangan kau bawa tingkah aneh. Kita datang kemari toh untuk menghamburkan uang. Kau toh bukannya bocah umur enam atau tujuh tahun. Mustahil datang ke rumah mertua kau lantas jadi seperti seorang asing. Tanda petik. Fang Kiu geleng-geleng kepalanya, yang licin. Aku juga mau pergi ke kamar kecil, ia kata. Taipo tolak tubuh orang. Usaha kita bakal memberikan hasil, mengapa kau tak bisa bersabar kawan ini kata. Kau tunggu di sini. Selagi Taipo bertindak, siapa hampirkan ia. Aku ketahui tentang itu anak muda, kata kawan ini, yang pasang mata. Dia ada tetamunya Sogo di atas lauteng. Taipo manggut. Aku dapat keterangan lebih jelas, ia kata. Sekarang lekas ambil senjata. Siapa putar tubuhnya, akan pergi keluar, dan Taipo gantikan ia berdiri di ruangan tengah itu. Ia tidak peduli yang beberapa jongos sambil lewat mengawasi ia, ia hanya bersiap. Dari berbagai-bagai kamar ada keluar suara bicara dan tertawa, semua itu tidak menarik perhatiannya Taipo, kecuali waktu Fang Kiu muncul di pintu teriaki ia, hingga ia segera pasang mata. Dari atas lauteng terdengar suara nyanyian orang lelaki, suaranya tinggi. Fang Kiu diberikan tanda, untuk pasang metu dan kuping, Taipo sendiri pun pasang kupingnya, akan dengari. Nyanyian itu, bukannya lagi Pang Chuhong atau Jie Hong, hanya mirip dengan Kun Kliok. Dengan samar-samar lalu terdengar suara. Ayah terbinasa, ibu racun dirinya, sampai kita hidup mengandal sanak beraya. Kita berempat, dunia ketawi semua. Hanya kita sendiri, tak saling mengenalnya. Hao adalah aku, Pak adikku punya nama. Tanda petik. Mendengar itu, Taipo bersenyum sindir. Dari manakah datangnya segala harimau dan macan tutul kata ia. Hao adalah harimau, dan Pak berarti macan tutul. Aku laut Taipo sekarang justru hendak uji kepandainya harimau dan macan tutul. Tanda petik. Habis itu, dengan tidak pedulikan suatu apa lagi, ia buka mulutnya lebar-lebar, akan perdengarkan suaranya yang keras dan nyaring, bagus. Sungguh bagus. Dua jongos heran, mereka mau berlaku baik. To'aya, silahkan masuk ke dalam kamar, mereka mengundang. Tidak, jawabnya, aku hendak bernyanyi di sini. Apa lain orang diijankan nyanyi dan aku mesti dilarang? Tidak, siapapun tak boleh cegah aku. Dia boleh perdengarkan suaranya di depan si nona manis, aku pun boleh nyanyi di sini. Mendengar suaranya Taipo, dari beberapa kamar ada muwilye yang disingkap dan beberapa kepala, lelaki dan perempuan, nongol. Dari atas lauteng, di antara lankan pun ada beberapa orang yang longok ke bawah. Beberapa suara, yang halus dan merdu, ada terdengar. Nyata sekali, suara itu Lian Hoa ada menarik perhatiannya banyak orang. Taipo tidak pedulikan bahwa ia telah tarik begitu banyak perhatian, ia dongak ke atas, akan melihat nona-nona yang pada mengawasi ia. Ia angkat tangannya, akan menggapai-gapai. Nona-nona, tolong minta orang yang tadi nyanyi untuk bernyanyi pula, ia kata. Aku laut Taipo pernah merantau ke seluruh daerah selatan dan utara tetapi aku belum pernah dengar lagu istimewa yang barusan itu. Kalau nanti suara nyanyian sudah berhenti, aku akan undang si Tuan, yang kopiahnya bergaris semas, keluar kemari akan kita kasih pertunjukan silat. Suara tantangan atau menghina ini lantas dapat sambutan dari suara hebat laksana guntur, yang datangnya dari atas lauteng, telur busuk. Kapan Taipo dongak pula ke atas lauteng, ia lihat satu nona elok yang berbaju merah, asik didampingi satu pemuda yang tubuhnya besar dan gagah, benar ia tak pakai kopiah, yang bergaris semas, tetapi ia adalah si pemuda silu. Dengan segera Taipo tertawa terbahak-bahak. Loto Aya telah datang korbankan uangnya kemari untuk sengaja mencari kau, maka baguslah kau telah muncul ia kata. Apakah nama bungamu? Si anak muda rupanya tak mengerti artinya nama bunga, ia hanya tepuk dadanya seraya perkenalkan diri, aku losiau haou. Beberapa nona manis pada tertawa sambil tutup mulut, rupanya mereka anggap itu pertunjukan ada jenaka. Si anak muda nampaknya gusar sekali. Men naik, kemari, ia tantang Taipo. Mari turun itu Lian Lio A juga menantang. Tantangan ini tidak usah diulangi lagi, pemuda itu lantas bertindak. Janganlah deni padanya kata beberapa tetamu lainnya, yang cegah si anak muda. Ia ada guru silat dari Puelekhu. Ia ada Ito Lian Hoa Lop Taipo. Peduli siapa dia ada ia kata dengan menjengkol. Apakah kau ada punya kaki ia tantang pula? Hayo kau naik. Taipo tertawa pula berkakakan. Kenapa aku tidak berani jawab Ito Lian Hoa? Jikalau Loto Aya takut padamu, tidak nanti ia berikhtiar dan hamburkan uangnya untuk cari kau sampai di sini. Tempo di kolau depan juga aku hendak tempur kau tetapi kau sudah lantas kabur bersama kudamu. Sekarang ini, walaupun kau menunggang singa, aku akan gusur kau. Turun dari binatang buas itu. Habis berkata, Taipo angkat kedua tangannya, sebagai tanda bahwa ia tidak bersenjata, kemudian ia bertindak ke tangga lauteng, untuk naik ke atas. Keadaan rupanya menggenting, nona-nona manis pada ketakutan, hingga ada yang telah perdengarkan seruan. Penaganya lo siang hao ada besar, tidak ada orang yang bisa cegah ia lebih jauh, maka ia pun bisa bertindak, akan papakil Lok Taipo. Semua orang sudah lantas menyingkir, ke pinggiran atau ke dalam kamar. Lok Taipo ada seorang dengan banyak pengalaman, ia pun tahu pemuda itu mengerti silat, maka untuk bergerak, ia mesti turun tangan terlebih dahulu. Demikian, begitu. Berhadapan, sebelah kepalannya sudah lantas melayang ke arah dada orang. Lo siang hao tidak berkelit, ia hanya majukan tangannya akan sampok tangan lawan itu. Sekarang siang hao mau bikin pembalasan, ia coba sambar tangan musuh, untuk dicekal, atas mana Taipo lekas-lekas tarik pulang tangannya itu. Tapi itu lian hoa tidak tarik pulang terus tangannya itu, sesudah lolos dari bahaya, dengan tangannya itu ia menghajar lengan orang, sedang tangan kirinya menyodok ke bawah, ke arah perut. Lo siang hao mundur, hingga tubuhnya sampai di loneng. Melihat penyerangannya gagal, Taipo mendesak, dengan dua-dua tangannya, ia menyerang pula. Di luar dugaannya orang yang didesak itu telah pakai dua tangannya, akan cekal kedua tangannya itu dengan keras, sampai ia kaget, sebab dengan begitu, punahlah penyerangannya. Eh, apakah namanya ilmu pukulan ini? Ia tanya secara menyindir. Sembari berkata begitu, ia kerahkan tenaganya, akan lepaskan kedua tangannya dari cekalan. Atas daya musuh itu, Lo siang hao tidak pertahankan diri, hanya dengan tiba-tiba dan sambil mendorong, ia lepaskan cekalannya, hingga karenanya tubuhnya Taipo mundur sampai mengenai lankan. Tapi justru karena membentur lankan, tubuhnya Taipo kena tercegat, hingga dengan leluasa, ia bisa angkat sebelah kakinya, akan dupak mukanya siang hao-u. Siang hao-u bisa loloskan diri dari dupakan itu, kedua tangannya yang gesit ia kasih bekerja hampir berbareng sama itu dupakan, ialah ia tangkap kaki orang, cuma ia tidak membetot, hanya ia mengangkat dan melemparkan, begitu keras, sampai tubuhnya Taipo terangkat, terlempar melewati lankan, terus jatuh ke bawah lauteng. Nona-nona dan lain-lain tetamu ada yang menjerit, bahna kaget, sebab itu adalah kejadian yang hebat. Akan tetapi Taipo tidak jatuh terbanting, hanya sambil jatuh melayang, ia perbaiki dirinya ketika ia sampai di bawah, kakinya turun duluan, hingga ia bisa berdiri tegar, sedikitpun ia tak nampak bahaya. Jangan takut, aku tidak kenapa-napa kata itu Oh Lian Hoa secara menantang. Ucapan ini baru keluar, atau suatu barang berkerdepan menyambar dari alas lauteng, menuju ke kepalanya suaminya Siang Moai. Selaka, berteriak siapa yang muncul dengan kaget. Taipo geraki tangannya ke atas, benda itu kena kesampok, jatuh ke samping sambil menerbitkan suara keras dan nyaring, sebab itu adalah sebuah lampu beling. Ia jadi bertambah gusar. Mari ia berseru pada siapa, yang telah kembali habis ambil senjata. Siapa lemparkan sebatang golok, yang mana Taipo sambuti sambil lulur tangannya. Selelah ini, ia menuding ke atas lauteng. Orang rendah, kau berlaku curang ia berseru, dengan ejekannya. Kau bukannya satu sahabat. Kalau kau berani, hayo turun. Aku nanti kasih kau pinjam senjata, agar kita bisa bertempur sama-sama menggunakan senjata, untuk memastikan siapa yang terlebih gagah. Tapi jawabannya loh, Siowho ada sederhana. Siapa mau berpemandangan sama dengan kau? Demikian jawaban itu, satu ejekan. Dalam murkanya, Taipo lari ke tangga, untuk naik pula ke lauteng. Jangan kau jumawa ia berseru. Jika lau ini hari tak ada putusan, aku tidak mau sudah. Ia telah sampai di atas lauteng di mana Siowho justru lompat maju, akan papaki padanya, maka tidak tempo lagi, itu Lian Hoa lantas bacok musuh yang tidak bersenjata itu. Siowho berkelit ke pinggir, kelankan, tapi Taipo rangsek ia, yang kembali dibacok, hingga ia mesti egos pula tubuhnya, karena mana, Golok segera menghajar lankan. Adalah di itu waktu, di bawah lauteng, ada seruan berulang-ulang, Giesu Taijin sedang meronda. Giesu Taijin sedang meronda. Itu adalah seruannya beberapa jongus. Setelah itu, menyusul seruannya Fangkyu dan Siapa, Dusta, Jieko. Jangan takut, hayo kerja terus. Taipo kaget mendengar seruannya yang pertama, tetapi mendengar suara kawan-kawan, ia jadi bersemangat pula. Ia putar goloknya, akan menerjang dengan bengis. Sekarang ia tak memikir akan pinjamkan senjata untuk lawannya. Lo Siowho main mundur atau berkelit untuk semua serangan lawan, tidak peduli semua serangan itu ada berbahaya atau tidak, akan tetapi apabila ia saksikan orang tak mengenal batas, ia ubah sikapnya dengan segera. Cepat luar biasa, ia merabah ke pinggangnya, dari mana ia cabut keluar sebatang golok kecil, dengan apa ia tangkis serangan terakhir dari lawan itu. Suara senjata beradu segera terdengar, tetapi tidak hebat, hanya sebagai benda keras yang tertabas kutung. Taipo merasakan sebagai juga ia membacok tempat kosong, hingga ia jadi haran. Tapi segera juga ia jadi terperanjat, sebab lantas ia dapat kenyataan, goloknya sudah tersabat putus, ujungnya telah jatuh ke lantai lauteng sambil perdengarkan suara keras. Adalah di itu waktu, sebagai orang yang tak mau mengasih ketika, Lo Siowho berbalik menjadi pihak penyerang, hingga itu Lian Hoa kena didesak balik. Dalam kagetnya, Lo Taipo berseru. Oh, kau ada punya golok mustika. Oleh karena ini, sambil lompat mutar, Taipo mundur ke tangga lauteng, dan mana ia terus loncat turun dan berlari-lari terus, sampai di bawah. Siapa telah saksikan semua, ia papaki kawannya kepada siapa ia serahkan sebatang tombak. Baru saja Taipo sambutkan tombak itu, atau serupa senjata rahasia telah menyambar ke bawah, ketika ia berkelit, senjata itu mengenai tangannya siapa, atas mana itu kawan menjerit, bahna kaget dan kesakitan. Hampir berbareng dengan itu, Taipo berseru pula, oh, oh, kau jadinya si rase kecil. Itu waktu Lo Siowho sudah kembali ke kamarnya. Sogau, ia lemparkan sepotong perak, ia jumput kopiahnya dengan garis emas di sekitarnya, untuk dipakai, setelah itu, ia bertindak keluar. Fang Kyo semua telah menyingkir, kecuali Taipo, yang ada penasaran, maka juga, dengan lintangkan tombaknya, ia menghalau di depan tangga lauteng. Rase kecil, hayo kau menggelinding turun. Ia perdengarkan suara besarnya, suara dari kesengitan hati. Jangan kau gunai senjata rahasia. Jangan kau pakai golok mustika. Mari kita adu jiwa. Aku tidak sangka bahwa di sini aku bisa ketemui kau. Kiranya beginilah macamu, rase kecil. Rupanya Kho Sunio di gedungnya Giyok Teotok ada ibumu. Selagi itu Lian Hoa pentang mulutnya, Lo Siowho sudah turun dari lauteng, bukan dengan jalan setindak demi setindak diundakan tangga, hanya dengan menjot tubuh, dengan loncat turun dari atas, dengan tubuh seperti terbang melayang. Maka itu, Taipo tidak mampu lintangi padanya. Akan tetapi itu Lian Hoa tidak puas, sambil loncat memburu, ia kirim tikaman. Lo Siowho berkelit, tidak untuk menyingkir, hanya buat terus melakukan perlawanan, dengan ia gunai senjatanya yang pendek tetapi lihai, cuma sekarang lo Taipo berlaku cerdik dan gesit, ia tak mau kasih tombaknya beradu dengan senjata mustika dari musuh. Pertempuran berjalan dengan seru. Semua tetamu hotel, semua nona-nona, telah pada umpatkan diri. Jongos-jongos pun kabur, tetapi di antaranya ada yang lari, untuk cari orang polisi atau pembesar negeri guna minta pertolongan. Siowho telah gunai senjatanya dengan baik sekali, maka belum lama, ia berhasil membabat kutung ujung tombak dari musuh, berbareng dengan mana, waktu Taipo terkejut, ia ulur kakinya dengan mana, dengan dupakan, ia bikin si setangkai bunga teratai terpelanting dan rubuh. Tapi itu Lian Hoa sangat bandel, ia rubuh dengan tidak terluka, maka ia lekas merayap bangun, dengan tombak yang tak berujung tajam lagi, ia menyerang pula. Lagi sekali Siowho udupak musuhnya hingga terpelanting dan terguling. Li Seng hendak tolong atau bantu kawannya dari dalam kamar di mana ia umpatkan diri, ia menimpuk dengan sebuah tokpan. Siowho lihat datangnya senjata rahasia istimewa itu, dengan kelit sedikit kepalanya, ia kasih serangan itu lewat, hingga tokpan itu jatuh ke batu dan hancur sambil menerbitkan suara berisik. Ada polisi demikian terdengar teriakan. Ada polisi. Siowho melihat ke sekitarnya, lantas ia bertindak keluar. Siapa dan Fangkyu segera muncul, akan memburu keluar, tetapi sesampainya mereka di pintu, lantas mereka merandek. Kejar padanya berteriak Taipo, dengan suara mendongkol sembari merayap bangun, karena barusan ia terbanting dan terguling hebat juga. Dua jongos lari pada Iito Lian Hoa, untuk memberi hormat. Loto Aya, silahkan kau pergi ke kamarnya Nona Chun Eng kata mereka ini. Kita terpaksa pergi mengasih kabar ke Jihmui, sebab kejadian barusan ada hebat. Sebentar akan ada hamba negeri yang datang, tetapi itu pengacau sudah pergi. Loto Aya. Tanda petik. Jangan takut, Taipo jawab. Aku akan berdiam di sini menunggu hamba negeri itu, semua ada aku yang tanggung. Terima kasih, Taipo Aya, terima kasih, kata kedua jongos itu. Sekarang silahkan Taipo Aya pergi ke kamarnya Nona Chun Eng. Tanda petik. Setelah dibujuki, Taipo pergi juga ke kamarnya si Nona tadi, di mana Li Seng temankan Ia, sedang Siapa dan Fang Kiu telah diperintahkan coba susul atau cari Los Yauhau, ke mana ia itu sudah pergi. Tidak antara lama benar ada datang beberapa orang dari Jihmui dari kota selatan, tetapi mereka datang sesudah perkelahian lama berakhir dan orang yang tersangkut entah pergi ke mana, tanda-tanda kehebatan tidak ada dan semua rumah pelesiran tak ada yang berani omong terus terang, malah namanya Taipo tidak ada yang mau sebut-sebut. Ito Lian Hoa sendiri berdiam saja, karena orang pun tidak tegur padanya. Sesudah berjalan sebentaran, semua hamba kantor itu berlalu pula. Taipo ada sangat mendongkol dan masgul, ia minum air teh untuk membuat tenteram hatinya. Ia menyesal atas kegagalannya itu, ia malu sendiri buat kekalahannya. Ia tidak sangka bahwa si Rase kecil, demikian ia sangka Los Yauhau, ada begitu lihai, sebagaimana lihainya senjatanya yang kecil dan pendek. Cun Eng yang cantik dan manis layani dengan telatan pada tamunya itu, ia bicara sambil bersenyum atau tertawa. Ia pun sudah hilang kagetnya. Li Seng coba menghibur kawan ini, ia tak berferhasil sebab kemas gulannya Taipo ada terlalu besar. Akhir-akhirnya mau juga Ito Lian Hoa bicara. Maafkan aku, aku telah membuat kacau di sini, ia bilang. Ia berbangkit. Oh, tidak, To'aya, sahut Cun Eng sambil tertawa. Apakah besok To'aya akan datang pula? Taipo mangguk beberapa kali. Ya, ya, besok aku akan datang pula. Ia menyaut. Bersama Li Seng, Taipo keluar dari kamar. Maaf, ia kata pada beberapa jongos, kepada siapa ia angkat kedua tangannya. Maaf untuk onar ini. Aku ada Ito Lian Hoa, buat di kota selatan, semua orang kenal aku. Sin Chiyoyo Kiantong dari Chuan Hin Piau Tiam di Bue E Sye Kaya ada aku punya engkomisan. Umpama di belakang hari ada kesukaran apa-apa, kau boleh kari aku di Chuan Hin Piau Tiam. Sekalian jongos itu membalas hormat. Tidak apa, To'aya, tidak apa, mereka menyaut. Tidak usah To'aya pesan, kita sudah tahu, sebab satu kali To'aya perkenalkan diri, kita ketahui siapa adanya To'aya. Di belakang hari pun kita masih mengharap bantuan To'aya. Tanda petik. Taipo angkat pula kedua tangannya, lantas ia ajak Li Seng berlalu. Sungguh mentereng kata Li Seng dengan gembira. Elo-olo, nama itu Ilian Hoa sungguh terkenal. Nama saja bagus, sahut Taipo, tetapi orangnya telah dirobohkan, satu kali dilempar dari atas lauteng, dua kali di dupak terguling. Dan golok dan tombaku, dua-duanya telah kena di babat kutung. Apakah ini bukannya kekalahan yang memalukan? Namaku di kota selatan ada begitu besar, tetapi sekarang, aku tidaknya nasi rase kecil ada demikian. Pedang mustika ia telah kembalikan ke Pua Lekau, entah dari mana ia dapat pula golok mustika yang mungil itu. Ia menghela nafas, akan akhirnya tepuk-tepuk dada. Tapi sekarang aku telah kenali macamnya si rase kecil itu. Asal dia tak angkat kaki dari kota Pak Hia ini, gampang untuk diurus. Tunggu saja. Jikalau Loh Taipo tidak mampu pasang Tianlo Tebong, jaring langit dan jala bumi, untuk keringkus padanya, aku tak mau berhenti. Berdua mereka ini jalan terus ke Coanhin Piao Tiam. Siapa dan Fang Kyo sudah pulang lebih dulu, mereka tidak berhasil menyusul atau mencari Loh Siow Hau, hingga si rase kecil itu tak ketahuan di mana seorangnya. Lengan kirinya siapa ada ditempeli Koyo. Bantuan sebagai ini aku tak berani pula, ia kata sambil geleng kepala dengan lesu. Kiranya si rase kecil ada begitu liahai. Meskipun kita minta bantuannya seratus orang, kita tetap tak bakal sanggup lawan si rase itu. Aku masih sayang jiwaku. Taipo berdiam, ia tidak bisa kata apa-apa buat ucapannya sahabat itu. Lantas Li Seng dan Fang Kyo usulkan akan pergi ke Yan Keng akan undang Yo Kiantong serta undang pula pada San Cheng Li yang baru saja semibuh dari lukanya, akan juga kirim utusan ke Kilok untuk undang nona Jiye Siulian. Mendengar itu, Taipo galeng-galeng kepala, ia ulap-ulapkan tangannya. Sudah, sudah, ia kata. Jiye Siulian dan si rase kecil, mesti ada dari satu golongan, malah entah ada perhubungan apa di antara mereka. Tanda petik. Hampir pada waktu itu, Taipo ingat suatu apa, hingga ia nampaknya tertegun. Di depan matanya berbayang pertempuran di Tosia, ketika ia bantu Cho Akiu dan Siang Moai melawan Pegan Ho Liyeh. Benar itu waktu ada waktu malam, tetapi tubuh orang bisa ia lihat nyata. Dan, tubuhnya si rase kecil ada tak tinggi besar sebagai tubuhnya Los Yau Hau. Apakah di dalam dunia ini bukan melulu si rase kecil yang pandai menggunai itu panah mungil? Demikian ia berpikir dalam kesangsiannya. Apakah tidak bisa menjadi yang Los Yau Hau ini ada suheng dari si rase kecil, hingga mereka jadi ada dari satu rumah perguruan? Kalau benar, si rase kecil jadi ada mempunyai satu pembantu yang lihai. Titik. Tanda petik. Memikir demikian, Taipo bergidik sendirinya. Sungguh hebat akan hadapi dua musuh tangguh itu sedang beberapa sahabatnya ini semuanya tak punya guna. Istrinya juga ia tak bisa andalkan. Celakanya, aku sendiri telah jatuh merek. Tanda petik. Apa aku bisa bikin sekarang pikir ia terlebih jauh? Dua-dua mereka ada lihai, mereka punya panah, Los Yau Hau punyakan juga golok mustika. Dan secara samar-samar, keluarga Gheok agaknya ada memelihara mereka. Mereka tak berani satrukan Jie Siulian, beraninya mereka hanya terhadap aku, yang sekarang ada seorang tukang luntang lantung. Tanda petik. Taipo berduka kalau ia ingat kedudukannya, hatinya jadi pepat, kemendongkolannya tak dapat dilampiaskan. Tiba-tiba ia rasakan hatinya panas, dengan sekonyong-konyong ia semingurkan darah hidup. Semua kawan menjadi kaget. Tatkala itu sudah tengah malam. Di jalan patai H.O. Tong, penerangan lampu masih belum padam semua, tetapi orang yang berlalu lintas sudah kurang banyak. Beberapa rumah makan, dari dapur siapa ada mengepul asap, nampaknya ada sepi, tidak ada tetamunya. Sedang di rumah-rumah pelesiran, tetamu-tetamu sudah pergi semua, hingga dengan demikian, di situ pun tidak ada lagi suara-suara halus dan merdu sebagai nyanyiannya burung-burung kenari. Di sebelah selatan Patai H.O. Tong ada satu jalan besar yang dipanggil Cusye Kau Barat, di situ ada terdapat beberapa hotel di mana sekalian tetamu sudah pada tidur, kecuali dalam sebuah hotel yang letaknya di sebelah selatan. Itu ada sebuah hotel besar. Dari jendela, yang menghadapi jalan besar, ada molos keluar cahaya api yang guram. Dengan perlahan, tetapi tegas, dari sana pun terdengar suara nyanyian. H.O. adalah aku, Pak Adiku punya nama. Tapi masih ada Eng dan Hong, perempuan dua. Tanda petik. Nyanyian itu ada ditimpali sama suara meja dan diketok-ketok dan jubin papan yang digederuk-gedruk dengan kaki. Dan kemudian, ada menyusul elahan nafas. Kamar itu ada cukup luas, di situ ada sebuah pembaringan dengan meja Pak Sianto serta empat buah kursinya. Di sebuah kursi ada berduduk poantian in Los Yauhau sambil hadapi arak, karena ia sedang minum sendirian. Ia rupanya merasa gerah maka ia telah telanjangi tubuhnya sebatas pinggang hingga di sebelah dada dan lengan yang sekal, tanda dari tenaga besar dan ulet, juga ada bekas-bekas bacokan golok, gigitan dan cakaran binatang hutan. Seorang diri Los Yauhau nyanyikan lagunya yang terkenal, ia ketuk meja, ia ketuk lantai, saking duka dan penasaran. Kio Leong, bagus perbuatanmu. Kau telah libat aku, kau telah bikin aku celaka. Aku ada punya banyak harta. Tetapi itu masih belum cukup. Kau inginkan aku pangku-pangkat. Justru pangkat ada sukar untuk didapatinya. Sudah dua tahun aku berdaya, sia-sia saja. Aku telah hamburkan uang, aku malah sudah coba tunduki kepala, akan mengalah pada orang, toh pangkat aku tidak dapat pangku. Kio Leong, apakah bisa jadi, jikalau seumurku aku tak pegang pangkat, kau juga tak mau menikah dengan aku? Kenapa kau tidak mau ketemui aku juga? Kau toh ada punya bugai yang tinggi dan semelarang waktu kau bisa datang padaku? Tapi, bukan saja kau tidak mau datang padaku, bukan saja kau tidak mau keluar, malah kamarmu, kau juga tukar. Kenapa? Tiga kali aku telah cari kau di gedungmu, tiga kalinya aku gagal. Tanda petik. Siau hao ngelamun begitu rupa, sampai ia jadi sangat panas, hingga ia sampok poci arak dan cangkirnya, sampai lampu pun ia dorong jatuh, sedang dua buah kursi di depannya, rupa, poantian in menghela nafas, akan akhirnya ia lempar diri ke atas pembaringannya, akan tidur, ia belum pulas, ia sedang layap-layap, tak kala ia dengar tindakan kaki dari orang yang masuk ke dalam kamarnya, maka berbareng kaget, ia cabut peo atau golok mustikanya. Dengan sebenarnya, api lampu telah tidak menjadi padam, hanya terus menyala di lantai lauteng. Maka orang itu telah mesti gunakan kakinya, akan menginjak-injak, baru api itu dapat dibikin padam. Los Yauh Ha'o lantas sawasi orang ini, yang usianya ia taksir kira-kira 20 tahun, mukanya hitam, tubuhnya kekar, romannya sedikit mirip dengan kunyuk. Dilihat dari rambutnya, dari jubahnya, orang itu rupanya ada satu saikong atau imam. Aku ingat, tadi aku pernah lihat padanya, pikir ia. Maka ia percaya, saikong ini tentu ada salah satu penumpang hotel seperti ia sendiri. Sekarang si Yauh Ha'o agak tenang, goloknya ia simpan. Ia pun manggut. Terima kasih, ia kata, aku mengucap terima kasih yang kau telah padamkan api itu. Silahkan kau keluar, supaya kau tidak ganggu tidurku. Tanda petik. saikong itu tidak kata apa-apa, ia putar tubuhnya dan bertindak keluar. Oleh karena minyak berhamburan dan bekas kebakar, kamar itu menjadikan bau kurang sedap. Kapan si Yauh Ha'o membaunya, ia lantas merasa bahwa berdiam di rumah penginapan, ia tak boleh humbar adatnya. Memang, kalau api berkobar besar, hebat akan ada akibatnya. Kalau ada orang binasa, apa ia tak menyesal. Ia menghela nafas lega. Kemudian si Yauh Ha'o ingat akan lelakannya di Kiai Bong Lo tadi. Ilmu silat gelok dari si orang silo ada cukup sempurna, ia pikir. Aku tidak kenal ia, ia pun tentu tak kenal aku, kenapa ia justru serang padaku, hingga kita jadi berkelai? Oh, orang Pak Hia, kau pandai menghina orang asing. Tapi, sudah belasan hari aku tinggal di Pak Hia ini, aku sudah masuki semua rumah pelesiran, aku telah lihat banyak nona-nona, toh di antaranya, tidak ada satu yang sanggup tandingi keelokannya Kiai O'Leong. Hanya, Kiai O'Leong cantik, tetapi hatinya keras, ia kejam. Kalau aku bisa mendapati lain orang semacam ia, atau yang terlebih elok lagi, aku pasti akan ajak ia pergi, tidak usah lagi aku pangku pangkat, akan capaikan diri. Tiba-tiba, dengan kepalanya, ia hajar pembaringan. Ibumu mendadakan terdengar suara dari kamar sebelah. Bukannya tidur, apa kau bikin begini tengah malam buta rata? Ingat, rumah penginapan bukannya kau sendiri yang buka. Siaw hao gusar, karena itu teguran ada untuk ia. Ia sudah rabah goloknya ketika ia lantas kenang pula. Ya, aku tak boleh tak mengenal aturan, kata ia dalam hatinya. Memang aku tidak boleh genggu ketenangan lain orang. Tanda petik, ia menghela nafas. Tetamu di sebelah, yang berlidah soasai, masih menggerutu, tetapi Siaw hao tidak pedulikan, karena ia bisa tahan sabar. Justru karena ini, tidak lama kemudian, ia pun terjatuh pulas. besoknya, sudah hampir waktunya orang bersantap tengah hari, baru Siaw hao mendusin. Segera ia didatangi oleh dua pengiringnya, yang ambil kamar besar di bawah lauteng. Lo ya, apa yang hendak dilakukan hari ini tanya mereka itu, ialah hoalian hoan si kuda belang dan si mochie si tikus gulun pasir. Dua orang ini, sejak poan tian in berlalu dan ang Siong Nia, telah dijadikan pengiring berbareng orang-orang kepercayaan. Mereka telah bantu ia berdagang kuda, akan mengumpul uang, mencari pangkat, dan meskipun ia tak berhasil dengan tujuannya itu, ia tetap perintah mereka panggil ia lo ya. Ia harap, kalau nanti ia peroleh pangkat dan menikah satu keantai-tai, mereka akan tetap jadi pengiringnya. Tapi sekarang, cita-citanya nyata ada cita-cita belaka, laksana impian saja. Sebab ia tetap dalam. Perantauan, di pinggangnya tetap tersoran P.O.T.U., dan ia bukan lain daripada Poan Tianin, si awan di tengah langit. Dua-dua Hoalian Hoan dan si Mochie telah belajar bicara secara hamba-hamba negeri yang mengerti aturan, tetapi Roman mereka tetap tidak berubah. Si kuda belang tak bisa lenyapkan tapak golok di mukanya, dan si tikus gurun pasir tak bisa hilangkan sepasang matanya yang merah, caranya berpakaian mereka tak bisa mengubah sikap mereka sebagai liau atau rakyat berandal. Los Yau Hau tidak unjuk Roman gembira, malah ia buka lebar kedua matanya. Tidak ada apa-apa yang baru ia menyahut dengan kaku. Tetap masih itu dua urusan, satu orang pergi serap-serapi tentang Luciu Hiapyo Kong Kiu dan satu orang pergi ke gedungnya keluarga Giyok di Kolo Barat, asal Kelihayan Sinona keluar pintu, lantas kuntit padanya, begitu ketauan ia pergi kemana, lekas kasih kabar padaku. Dua liau lo itu angkat dada mereka. Baiklah mereka jawab, suara mereka ada nyaring. Sekalian cari tahu, si tambahkan, tentang itu. Orang yang kemarin di Kiebong lo telah serang aku, ia dipanggil lo apa tahu, gelarannya ada Ito Lian Hoa. Aku ingin ketahui ia ada orang macam apa. Tentang ia kita tak usah cari tahu lagi, kata Hoa Lian Hoan. Di sini semua orang tahu dia siapa, dia ada Ito Lian Hoa lo Taipo, guru silat dari Apapula sesudah baru-baru ini ia berhasil menangkap prase di gedung Giyok Cengtong hingga namanya jadi sangat tersohor. Si H. O. kelihatannya terperanjat. Apa ia tegaskan? Kera bagaimana ia bisa tangkap prase di rumah Giyok Cengtong? Hoa Lian Hoan lantas berikan keterangan yang tidak lengkap karena ia pun dengar cerita punya cerita, tetapi dari sini Si H.O. lantas menduga dengan si rase kecil tentulah dimaksudkan K.O. Leong yang sekarang rupanya saking kedesak sudah umpatkan diri di dalam kamar. Ia lantas bersenyum mewah. Kalau begitu, cari tahu tempat kediamannya Lop Taipo itu ia kata pula. Hoa Lian Hoan menyahuti baik lantas ia putar tubuhnya diturut oleh kawannya. Tunggu mendadakan Los menambahkan Tunggu dulu. Dua pengiring itu berhentikan tindakan mereka akan memutar tubuh. Buka itu peti kayu perintah S.M.O. C.Y.E. Sip tikus gurun pasir turut itu perintah. Di dalam peti itu ada tersimpan hartanya poantian in harta yang dikumpul di gurun pasir baik dari hasil pemegalan maupun dari keuntungan berdagang kuda. Kecuali go dan uang kertas juga ada bungkusan-bungkusan dari mutiara dan lain barang berharga. Itu ada hasil usaha dua-tiga tahun. Ambil sedikit perak dan hadiahkan itu pada saikong muda yang tinggal di kamar sana, kata itu pemimpin. Tadi malam, jikalau tidak ada dia, rumah penginapan ini tentulah telah menjadi lautan api. Tanda petik. Toh cukup sepuluh tel perak tanya hoalian hoan. Lo siong hao manggut. Ya, ia menyaut. Apa yang saikong muda itu lakukan? Kenapa ia tak mondok di kuil saja? Dia ada seorang aneh, karena dia bukannya saikong, si mochie kasih tahu. Ia hanya pakai jubah suci. Pekerjaannya adalah menjual obat-obatan, ia ada bawa-bawa kelenengan, selembar merah dari cita dan peti obatnya. Ia baru datang tadi sore, katanya dia datang dari kiu hoasan di kang lam. Hanya ia ada sangat perhatikan kita, karena ia saban-saban cari tahu kita datang dari mana dan lo ia ada memangku pangkat apa. Mendengar itu, lo siong hao tertawa, ia agaknya tak taruh perhatian. Ho alian hoan dan kawannya lantas berlalu. Tidak lama, jongos datang dengan barang makanan, yang semuanya ada pilihan. Siong hao datang pada Cia Gwe Capsa, di hotel itu, Gwe Seng Tiam, ia sudah tinggal 20 hari lebih. Ia berada aneh, malah keras, tetapi dalam perkara uang, tangannya ada terlepas dan pemurah. Di hotel itu tadinya ada menumpang satu kia jen butut, yang tak lulus dalam ujian, karena miskin, ia pun ditimpa penyakit, tidak heran kalau ia telah hutang sampai 50 tel perak lebih, sedang tuan rumah tak berdaya akan usir padanya. Di hari pertama yang ia sampai dan dengar halnya kia jen apes itu, siong hao segera berikan pertolongannya. Semua hutang dibayar lunas, dan si anak sekolah diberikan lagi 50 tel untuk perongkosan perjalanannya pulang ke kampungnya. Baru kemarin ini ada satu pembesar ia ada berpangkat kecil, usahanya akan cari kenaikan pangkat tidak berhasil karena sakit dan masgul ia meninggal dunia hingga ia tinggalkan janda dan anak-anaknya yang piatu hingga mereka ini cuma bisa menangis saja keram diri di dalam kamar. Kapan si hao dengar kesusahannya pamili pembesar itu, ia ngodol 200 tel untuk beli peti mati buat urus orang punya dan pada si anak piatu ia bekalkan dua potong goampol besar. Oleh karena ini, baik tuan rumah, maupun jongos atau lain-lain bujang hotel, begitu pun tamu-tamu lainnya, yang ketahui perbuatan amal itu, lantas anggap ini tetamu yang pakai kopiah bergaris mas ada seorang hartawan dan mulia hatinya, sebagaimana dengan gampang ia hamburkan ratusan tel perak untuk menolong pada sesamanya yang sedang menderita. Akan tetapi, meskipun ia ada hartawan dan dermawan, kendati di dalam hotel itu semua pegawai hotel hormati padanya, air mukanya si Yohau senantiasa tertampak suram, sepasang alisnya selalu mengkerut. Itu hari, sehabisnya bersantap, ia keluar dengan menunggang kudanya yang berbulu merah sepah. Ia berjalan di jalan-jalan besar dengan tak punya tujuan, kudanya dikasih bertindak dengan perlahan. Di luar kehendaknya, ia sampai di Paksia, kota utara, hingga di sana ia segera tampak pula keulau, itu penderian yang tinggi dan besar. Tapi melihat itu, ia jadi uring-uringan, maka kudanya segera ditujukan ke arah barat. Ia ada bersikap ogah-ogahan lesu. Gedung keluarga Giyok ada besar dan terkurung, di matanya si gedung itu adalah laksana gunung yang besar yang menindih Giyok Yoliong, hingga ia tak bisa ketemukan atau lihat si nona. Kebetulan itu waktu, Hoa Lian Hoan keluar dari sebuah rumah makan di tepi jalan besar. Looyah memanggil itu pengiring. Si Hau tahan kudanya dan loncat turun. Bagaimana tanya ia, setelah orang itu datang dekat. Di muka pekarangan ada berhenti dua buah kereta, si kuda belangkata dengan perlahan, itu ada kereta-kereta yang datang dari lain tempat. Giyok Syo Syo belum kelihatan keluar, barangkali sebentar lagi kalau ia antar tetamunya pulang. Tanda petik. Si Hau berdiam, ia berpikir. Ia ingat pada apa yang ia tampak beberapa hari yang lalu, ialah seorang perempuan yang berpakaian serba merah yang ia lihat di depan gedung. Menurut ia, orang perempuan itu ada elok. Apakah tetamu itu ada orang perempuan ia tanya orang kepercayaannya itu. Tapi, tidak menunggu jawaban, ia serahkan kudanya pada Ho Alian Ho An, ia sendiri terus bertindak ke barat. Si Hau bukannya tukang kejar si paras elok tetapi ia ada sangat perhatikan orang perempuan. Inilah disebabkan ia tahu ia ada punya dua saudara perempuan yang Romanya ia belum kenal, yang namanya ia tahu adalah Eng Hang atau Eng Dan Hang Ia pun tidak tahu di mana tinggalnya dua saudara itu. Atau barangkah mereka sudah menjadi istri orang. Atau mereka apalacur telah kejeblos ke rumah-rumah pelesiran. Dari itu, ia selamanya perhatikan orang perempuan, apapula orang-orang perempuan muda. Nona siapa ia anggap ada mirip dengan saudaranya, ia tentu cari tahu si dan namanya asal-usulnya.